Pertanyaan selanjutnya, setelah Anda mampu menentukan besar dari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum ketika benda ini bergerak parabola dari titik A ke titik B, Pertanyaan selanjutnya adalah berapa waktu yang dibutuhkan oleh benda yang ada di titik A ini tadi bergerak sampai ke titik B, kemudian tiba lagi di tanah di titik C. Jadi C ini adalah jarak terjauhnya atau X maksimumnya, jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh. T X maks, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh. Atau kita singkat T X maksimum sama dengan berapa.